Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek sehingga Memperkaya pemahaman Iman Kristus Reformata Mengupas masalah sosial Politik, gereja Tokoh, konsultasi Keluarga, konsultasi Teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata di toko-toko Buku Kristen, konter Gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu Menghubungi kami di Jakarta Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 021-392-4229 P-0811-991087 021-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda Atau agen reformata setempat Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan Untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di PD Saan Melalui yayasan Mika Yang juga didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan pamah lainnya Di 14 stasiun radio di berbagai kota Agar terus bertambah dan bertumbuh Kini tibalah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera Sosor yang kekasih di dalam nama Yesus Yesus Tuhan Kembali kita bertemu dan kita akan melanjutkan Tentang fenomena-fenomena Di zaman akhir ini Kita perlu bersikap dengan jeli Memperhatikan dengan sungguh supaya Di dalam kerinduan ingin mengetahui kebenaran Kita tidak terjebak pada kesalahan Nah untuk itu kita perlu teliti Bukan apa kata Pak Pendeta Bukan apa kata Bikman Sirait Tetapi apa kata Alkitab Karena itu kita perlu menggali Dan selalu ingat Untuk membaca Alkitab Kita tidak cukup hanya membaca satu ayat Mencomotnya Lalu memakainya seenak kita saja Perhatikan satu perikop Satu perikop juga tidak cukup Harus diperhatikan satu kitab Satu kitab juga tidak cukup Harus diperhatikan Connecting atau ikatan Kaitan antar Seluruh kitab Dengan demikian Kita sudah menjadi orang yang bijak Yang menjaga diri kita dari kesalahan Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah Beberapa waktu yang lalu Kita sudah membicarakan tentang Mimpi yang seringkali Menjadi sebuah kesalahan yang sangat mengerikan Bagi orang zaman kini Sekalipun tentang itu ada di Alkitab Tapi pengertian yang diajarkan Seringkali tidak persis Seperti apa yang dikatakan Alkitab Nah ini harus hati-hati Begitu pula tentang penglihatan Nah ini akan kita bicarakan pada hari ini Paulus kepada jemaat di kolose Berbicara kolose pasal 2 ayat 16 Kolose pasal 2 ayat 16 dan seterusnya kita akan baca Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu Mengenai makanan dan minuman Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang Sedang wujudnya ialah Kristus Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang Yang pura-pura merendahkan diri Dan beribadah kepada malaikat Serta berkajang pada penglihatan-penglihatan Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri Oleh pikirannya yang duniawi Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat Menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi Menerima pertumbuhan ilahinya Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus Dan bebas dari roh-roh dunia Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan Seolah-olah kamu masih hidup di dunia Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian Dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat Dengan ibadah buatan sendiri Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya Selain untuk memuaskan hidup duniawi Nah kemarin kita berbicara tentang mimpi Sekarang kita berbicara tentang penglihatan Lalu besok kita akan berbicara lagi Tentang askesi atau penyiksaan diri Dan kita juga akan bicara Fenomena-fenomena ibadah yang tampaknya berhikmat Iya, yang memang selalu muncul Pada konteks akhir jaman ini Nah, oleh karena itu, saudara Paulus mengatakan kepada kita Supaya kita jangan dihukum oleh satu situasi Oleh sebuah ajaran yang diterapkan oleh seorang pemimpin Entah itu pendeta ataupun apa namanya Yang mengatakan kepada kita Dimana kita diajarkan Sakan-akan hidup kita ini beribadah demikian luar biasanya Dimana akhirnya Paulus berkata Berkajang pada penglihatan-penglihatan Dan tanpa alasan Membesarkan diri oleh pikiran yang duniawi Berkajang pada penglihatan artinya Hidup kita ini hanya bergantung pada penglihatan Iya Anda bangun pagi lalu telpon Pak Pendeta, Pak Bikman Bagaimana? Apakah Bapak punya penglihatan tentang saya? Ini berkajang dalam penglihatan Aneh sekali Bagaimana kamu bertanya kepada saya? Apa yang saya lihat tentang kamu? Atau sebaliknya Bagaimana bisa kamu menerima ketika saya berkata Saya melihat kamu begini, 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 begini Maafkan saya Apa gunanya Alkitab untukmu? Kalau kau tergantung pada Pendeta A, Pendeta B Atau Pendeta Bikman Sedih sekali Alkitab adalah penuntun kita yang luar biasa Yang menerangi jalan kita menjadi pelita Bagi langkah-langkah kita Bagi kaki kita Itu kata pemasmur Maka Alkitab adalah segala kalanya Lebih lagi kita Daripada pemasmur yang hidup di era perjanjian lama Kita sudah ada di era perjanjian baru Kita punya dua warisan komplit Perjanjian lama dan perjanjian baru Oleh karena itu kita tidak boleh menghina diri kita Dengan berkajang kepada penglihatan-penglihatan Para pemimpin agama Lalu tanpa sadar kita mengabaikan Kedaulatan, keutuhan, kebenaran Firman yang hidup itu Ini bahaya sekali Oleh karena itulah setiap orang percaya harus Menjunjung tinggi otoritas Alkitab Memperhatikan bahwa Alkitab lebih dari cukup Untuk menuntun dan memimpinnya Barang siapa yang berkajang kepada penglihatan-penglihatan Sejatinya mereka menghina kebenaran firman Menomorduakan firman Itu tidak pas dong Firman itu kan mesti lebih nomor satu dari apapun juga Pendeta berpenglihatan bisa salah Bisa sekali Karena mereka bisa berasumsi Apalagi kalau sudah berkajang pada penglihatan Menjadi kebiasaan Setiap orang punya ide Setiap orang punya pikiran Setiap orang sekelebat kita bisa melihat sesuatu Itu manusiawi sekali Nah lalu kalau semua dikait-kaitkan dengan Tuhan Tampaknya bijaksana Tampaknya luar biasa Lalu katanya saya sudah berdoa Tuhan memberi penglihatan Kamu harus begini Eh nanti dulu Apakah hidupmu begitu kabur? Tidak jelas Sehingga kau perlu penglihatan Apakah firman Tuhan kurang? Untuk menuntun dan membimbingmu Sehingga kau tidak tahu kebenaran Baca Romal 12 ayat 2 Jangan serupa dengan dunia ini Berubahlah oleh pembaruan bodimu Supaya kau tahu apa yang menjadi keendak Allah Yang berkenan pada Allah Dan yang sempurna Jadi kalau hidup kita makin mengerti keendak Allah Pembaharuan terus menerus Terjadi dalam hidup kita Kita akan mengalami perubahan Dan kita akan tahu apa keendak Allah Jadi Tidak boleh berkajang pada penglihatan Nah Sekarang muncul masalah Loh Emangnya penglihatan tidak ada pada Alkitab? Eh jahe jawab Ada Dari PL sampai PB Ada Siapa bilang tidak ada? Loh Kalau gitu Kenapa Bapak bilang tidak boleh berkajang pada penglihatan? Ya karena Alkitab juga larang Loh apakah Alkitab melarang orang berkajang pada penglihatan? Lalu Alkitab juga bicara pada penglihatan? Maksudnya apa ini? Nah ini kita harus hati-hati Nah mari kita lihat Mari kita perhatikan baik-baik Apa yang dikatakan oleh Paulus? Misalnya di dalam kisah Rasul Pasal 26 Saya akan mengajak saudara untuk melihat Kisah pasal 26 Ayat 19 Nah ini menarik sekali Waktu itu Paulus Berhadapan dengan Kaisar atau Raja Agripa Maka dia mengatakan kalimat Saya kutip salah satu dari bagian perikop ini Sebab itu ya Raja Agripa Kepada penglihatan yang dari surga itu Tidak pernah aku tidak taat Nah baru kita tanya Penglihatan apa yang dilihat oleh Paulus? Yaitu penglihatan ketika Paulus bertemu dengan Yesus Kristus Di dalam kerangka dia mau membunuh seluruh pengikut Kristus Dalam perjalanan ke Damsik Nah penglihatan itu membawa Paulus kepada pertobatan Jadi artinya bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus Tetapi awas Penyataan diri Kristus Yesus kepada Paulus Atalah di dalam hal Kristus mau datang untuk mengangkat Paulus menjadi Rasul Dan Paulus taat kepada panggilan itu Bahwa dia tidak lagi boleh mengangkat Yesus Sebaliknya dia harus melayani Yesus Itu maksudnya Jadi dia taat pada penglihatan adalah penglihatan Yang memang kemudian menjadi warisan kerasulannya Yang menjadi pusat pemberitaan Yaitu Yesus Kristus Jadi bukan penglihatan Eh Paulus aku melihat Besok kamu jalan-jalan ke Senggol Bus Jangan keluar rumah ya Bukan itu kan Eh aku melihat Bahwa kamu nanti akan sukses jadi direktur Bukan itu Aku melihat Nanti kamu kalau transaksi bisnis pasti hebat Bukan itu Kalau gitu-gitu mana Pergi saja paranormal dan meramal Apalagi kalau kau tanya Pak Apa yang harus kulakukan Supaya Tuhan memberkati aku Ada penglihatan gak Bodoh sekali kamu Bacal kita baik-baik Takut Tuhan-Tuhan memberkatimu Bercalan sesuai dengan kendak Tuhan Dia akan menolongmu Kalau kau hidup seperti apa yang Tuhan kendaki Semua yang kau kerjakan berhasil Itu jaminan Tuhan Jangan tanya bingman sirait Ada penglihatan apa untuk kamu Salah besar kamu Dan saya pun tidak akan mau menjadi penipu Kalau saudara misalnya bilang Apa bingman sirait itu Tidak ada hikmat Tidak ada kuasa penglihatan Karena saudara tanya saya Tidak mau ngomong gitu ya Paya itu orang tidak percaya Saya lebih suka kalian maki-maki Daripada Tuhan yang marahin saya Saya tidak akan mau menipu siapapun Karena Tuhan akan menampar saya Saya akan bicarakan Alkitab apapun Sekalipun tidak mengenakan telinga orang Karena firman Tuhan jauh lebih penting dari apapun Kalau kita berkajang pada penglihatan enak Tidak usah baca Alkitab Nanti dapat lihat ini Lihat itu Tidak usah belajar Tidak usah perhatiin Tidak usah PL sampai BB Sepertinya kamu sudah rohani sekali Siapa bilang Berkajang pada penglihatan tidak menyenangkan Sangat menyenangkan Tidak perlu baca Alkitab Tau yuk bisa penglihatan ini Penglihatan itu Dan bergantung di situ Tetapi awas Jangan bilang penglihatan tidak ada Ada Yes Tetapi awas lagi Tuhan selalu memberikan penglihatan Sejak zaman perjanjian lama Supaya para nabinya bisa menyuarakan Apa yang ingin dikatakannya Di dalam perjanjian baru Supaya nabinya berjalan Pada jalan yang dikendakinya Hati-hati itu Nah oleh karena itu Penglihatan selalu diberikan Pada urgensi-urgensi penting Dalam kerangka mendirikan gereja Tuhan Memberikan keteguhan Untuk melengkapi Alkitab itu Nah lalu satu kali kasus lagi Pada Paulus Sesudah dia bicara pada Agripa Muncul lagi di 2 Korintus 12 Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 Paulus bilang begini Aku harus memperka sekalipun hal itu Tidak ada Faedahnya Namun demikian Aku tidak memberitakan Penglihatan-penglihatan Dan Penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan Apa itu maksudnya? Apa yang dia lihat? Lalu dia bercerita Tentang apa yang dilihatnya Ya Nanti saudara memperhatikan sana Dikatakannya tentang seorang Kristen 14 tahun lama Entah dimana Dalam tubuh Aku tidak tahu Bagus ya Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Jadi dia tidak tahu Dimana di dalam tubuh atau di luar tubuh Begitu ya Lalu dikatakan orang itu Tiba-tiba diangkat Ketingkat yang ketiga dari surga Apa ini tingkat 3? Kita juga tidak tahu Apakah surga bertingkat-tingkat 1, 2, 3 Tapi tingkat 3, 3 selalu Memerupakan angka kemenangan Ya Itu biasa di dalam orang Yahudi Apakah kemudian Paulus ingin mengatakan Dibawa kepada surga berkemenangan? Bisa saja Ya Tetapi harus tarti-hati Menterjemahkan Itu yang penting Karena indikasi surga bertingkat 1, 2, 3 itu Jarang sekali kita temukan Ya Lalu dikatakan Tiba-tiba Iya tiba-tiba diangkat ke Firdaus Dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan Oh tidak boleh diucapkan manusia Atau seorang itu aku tidak bermegah Tapi atas diriku sendiri yang mendapat penglihatan Maksudnya ya Aku tidak akan bermegah Selain atas kelemahan-kelemahanku Menarik kan? Nah Lalu yang hebat adalah Kalau kemudian dikatakan bahwa Ayat yang ketujuh Dan supaya aku jangan memegahkan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa Karena penglihatan-penglihatan itu ya Maka dikatakan dia diberi duri Dalam dagingnya Ya itu sebuah kesakitan Dimana Iblis mengecoh dia begitu Ya Sesuatu yang sulit Dan untuk itu dia tiga kali sudah berdoa Supaya Tuhan mengangkat Tetapi tidak mengangkatnya Maka Paulus berkata Tahulah aku Di dalam kelemahanku Nyatalah kekuatan Tuhan Perhatikan baik-baik Anda jangan cuma melihat Paulus dapat penglihatan Tapi Anda tidak mau melihat Apa akibat yang didapatnya Lihat? Jadi tidak ada orang bisa memegahkan diri Untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada dia Lain sekali Saya sudah begini Saya sudah begitu Saya banyak begini Banyak begitu Nah itu semangat sekarang ini Jadi fenomena-fenomena Zaman akhir ini Lain sekali dengan semangat Alkitab yang sejati Jadi Paulus dapat penglihatan Yes Luar biasa sekali Tapi untuk itu Tuhan memberikan kepada dia Duri untuk mengecoh dia Sakitnya luar biasa Menjadi satu kelemahan bagi Paulus Paulus tereak supaya diangkat Tuhan Tapi Tuhan bilang tidak Tiga kali dia doa Tiga kali ditolak Maka Paulus tahu Dalam kelemahanku Nyatalah kekuatan Tuhan Dia terima sebagai kasih karunia Sudara lihat Penglihatan yang sejati Tidak akan membawa seorang besar kepala Untuk mengklaim dirinya sebagai penglihat-penglihat Apalagi mau melihat orang lain Atau kehidupan orang lain Itu mah peramal Itu mah paranormal itu Hati-hati Nah memang fenomena ini Campur aduk sinkretisme Antara samanisme Atau dunia perdukunan Dengan kekristenan Itu memang banyak Di mana-mana Karena itu kita mesti belajar Kepada kemurnian Itu sebab Paulus berkata Tampaknya itu sangat penuh hikmat Ibadahnya Kan Paulus bilang Tapi sebetulnya kosong semua Jadi Rasul saja sudah mengatakan Tampak begitu hikmat Berarti kan hebat sekali Apalagi umat biasa Pasti tertipu oleh karena Maka Rasul mengingatkan Tampak begitu sangat Ibadahnya itu sangat berhikmat Hati-hati loh Jadi bukan kasar Bukan gereja gerujuk Lalu kamu tahu ini kacau No Sangat memikat Jadi dua peristiwa Yang kita lihat Di dalam penglihatan yang dibicarakan Paulus pertama Berkaitan dengan pertemuan dia Dengan Yesus Kristus Dan jangan lupa pola Paulus adalah Rasul terakhir Daripada Dua belas Rasul Satu mengiapa Menjual Yesus namanya Judas Lalu mati Diganti oleh Matthias Tetapi rupanya Tuhan Menginginkan sesuatu yang lain lagi Maka Tuhan memanggil sendiri Langsung Paulus Dalam perjalanan ingin membunuh Pengikut-pengikut Yesus Maka Dalam pengenapan Kerasulannya Tuhan menyatakan diri Itu dikatakannya kepada Agripa Dalam kisah pasal 26 Lalu Tuhan terus melengkapi lagi Pelayanan Paulus Mengalami lagi sesuatu Tetapi Penglihatan yang dilihatnya Yang luar biasa itu Ya Dia disensor disana Apa dia ditahan Disaring disana Sampai harus menanggung Ada duri yang dipasang iblis Yang mengecoh dia Dan Tuhan izinkan Hati-hati Jadi Paulus sendiri bilang Iblis mengecoh aku Dan Tuhan izinkan Jangan salah ngerti Perhatiin baik-baik Tidak ada masalah Ketika Tuhan izinkan Kita mengalami kesulitan Kepahitan Termasuk kesakitan Paulus bangga dengan itu Tapi orang sekarang Lari dari situ Karena semangat kita ya Saya sadar Kalau ini tidak seterhana Dan tidak mudah Karena kita sedang Berhadapan dengan Bukan persoalan sakitnya Tapi cara memandang kita Cara berpikir kita Memang sudah kacau Ini bahaya sekali Karena itu orang Kristen Harus kembali pada Kesejatian Alkitab Jangan terjebak Pada fenomena-fenomena itu Nah jadi kita melihat Sesudah Bagaimana penglihatan Di dalam perjanjian lama Diberikan untuk menyatakan Kebenaran Allah Semua karunia-karunia Tidak ada Yang tidak berpusat Dan berakhir Kepada Yesus Kristus Ingat itu Hanya kepada Yesus Maka seluruh perjalanan Bangsa Israel Juga mengacu kepada Yesus Kerajaan Daud Mengacu kepada Yesus Kerajaan Daud Pecah Wah Israel geger dong Berat dong Padahal Tuhan sudah janji ya Ditawari akan memberkati Daud kan begitu Satu Tawari 17 itu Tetapi ternyata tidak hilang itu Daud Turun Salomo Salomo pecah dua Tetapi kemudian Untuk menjaga keturunan Daud Berdirilah kerajaan yang pecah dua Di selatan yaitu Yehuda Garis keturunan dari kesukuan Daud Terus dari situlah Yesus turun Nah Yesus datang ke dunia Melalui garis Yehuda Lalu Yesus akan datang kembali Artinya Terhisap pada kerajaan Daud Yaitu kerajaan yang kekal nantinya Maka berubah dari Bentuk yang physically manusiawi Menjadi yang rohani Kerajaan yang kedua itu nanti datang Kerajaan yang sempurna itu datang Pada waktu Yesus datang yang kedua kali Hebat kan Jadi progresif lengkap Jadi gak bisa kita tiba-tiba Gedebuk Gedebuk begitu Gedebuk begitu Mesti ngikut pada Alkitab Kalau gak ya ngawur semua Seenak perutnya yang melihat aja sudah Gampang sekali Sama seperti yang saya bilang Seenak perutnya yang mimpi Semua dirohanikan Gak bisa dong Anda siapa sih Saya siapa sih Kok sampai kita mau jadi kebenaran Kembali Alkitab Lah kan begitu kan Siapapun kau Berapapun hebatmu Iya Ada satu orang cerita sama saya Saya bilang Dia dapat banyak penglihatan Dia bilang dia sudah dalam level pewahyuan Begitu ya Lalu saya jelaskan gini Dia bilang begini Saya bilang hati-hati begini Dia bilang tidak Saya bilang Di mana ayatnya Dia tunjukkan ayat Ternyata tidak seperti yang dia maksud Saya jelaskan Lalu dia bilang Maaf Itu yang anda bisa lihat Katanya Tetapi sebetulnya itu lebih tinggi dari itu Dia bilang Ada satu ini sudah level pewahyuan Dia bilang Lah saya jadi mumet Saya bilang Kalau begitu Pak Jangan diteruskan diskusinya Ya mungkin kau lebih tinggi Posisinya level pewahyuan Begitu ya Kalau saya cuma pendeta Yang di level firman Tuhan saja saya Saya tidak mau lebih dari firman Tuhan Apa yang Tuhan katakan Cukuplah sudah bagiku Itu imanku Aku percaya sekali itu Dan firman Tuhan cukup Kalau kurang buang saja Ngapain percaya sama Yesus-Kisus Tapi saya percaya Firman itu cukup Iya Dia akan memberikan kita hidup Dan pengharapan yang kuat Kalau orang ini sudah dapat Di level pewahyuan Kalau gitu Tahu lah dia semua kan Ya kalau gitu Dia sudah Tuhan saja Sebenarnya sekalian Ya Maafkan saya Ini harus hati-hati Karena itu Jangan berkajang pada penglihatan Jangan menghina dirimu Ya Membuat kau Jadinya Sepertinya hanya Nunggu-nunggu itu Padahal kau anak Tuhan Yang dekat dengan Tuhan Yang mestinya mengerti firman Tuhan Dan firman itu sudah ada Dan menjadi firman yang tertulis pula lagi Yang hidup oleh kuasa roh kudus Sebaliknya Jangan tinggikan dirimu Kau rasa kau lebih hebat Selevel dengan firman itu Kau pun harus hati-hati Kan gitu ya Jadi berimbang Jadi apakah ada penglihatan Ada Hati-hati Tapi jangan main comot untuk Suka-suka sendiri Jadi Ada penglihatan Sekali lagi ada Tuhan berikan Di dalam perjanjian lama Untuk melengkapi seluruh para nabi Melihat kebenaran Dan mereka tahu Apa yang harus dikatakan Membimbing bangsa Sebagai wujud Ketaatan kepada Bapak Di dalam surga Semua berkaitan Dengan hidup Ikut Tuhan Itu raja-raja begitu Yang kedua tadi Di dalam perjanjian baru Kita melihat Bagaimana penglihatan muncul Beberapa kali penting Khususnya dalam Kasus Paulus Dan itu sangat berkaitan Dengan pertemuan Dengan Yesus Kristus Tuhan Dan kebenaran yang dilihatnya Dan jangan lupa Untuk apa yang ditulisnya Kepada orang Korintus Dia yang ingin mengatakan Intinya bukan apa yang dilihatnya Atau apa penglihatan itu Tapi inti yang ingin dikatakannya apa Aku bermega atas orang itu Bukan atas diriku Tetapi untuk itu pun Tuhan menaruh duri pada aku Yang diizinkannya Iblis mengecoh aku Perhatikan itu Jadi Paulus ingin mengatakan Aku dapat penglihatan besar Tapi bukan itu inti ceritanya Inti ceritanya adalah Aku mau berbegak Bukan untuk itu Bahwa aku dapat yang besar Dapat penglihatan hebat Bukan Aku mau berbegak Untuk orang yang sudah Diangkat Tuhan itu Itu yang luar biasa Itu yang hebat Itu yang menarik Itu yang sejati Tapi untuk itu pun Tengah tadi Paulus supaya gak sombong Dikecoh oleh Iblis Diizinkan Tuhan Yang sekarang Semua klaim paling hebat Penglihat nomor wahid Malah ada yang buka praktek Bagi Anda Yang mungkin sedang risau Perusahaan agak kacau Datanglah ke hamba Tuhan ini Dia bisa melihat Bagaimana hidupmu nanti Persis 100% dengan paranormal Hati-hati Hati-hati Jangan hina dirimu Dan jangan hina Tuhanmu Kecuali memang kau Orang yang tidak percaya Tuhan Yang cuma mau memperalat Memperjual belikan Nama Tuhan Untuk kepentingan diri Itu urusanmu Satu lagi yang menarik Yang sering sekali Dipakai oleh orang Tentang Kisah Rasul Pasal 2 16-22 Yaitu tentang Nubuatan Yowel Ketika dikatakan Seluruh Anak-anakmu Taruna-tarunamu Akan mendapat Penglihatan-penglihatan Orang tuamu Mendapat mimpi Dan seterusnya Nah ini kaitan dengan mimpi Yang juga kita bicarakan kemarin Tetapi sayangnya orang lagi-lagi Biasa sekali orang kisah Mencomot saja gitu Bagian itu Ya Tapi tidak membacarakan Secara konteks keseluruhan Pasal 2 adalah Menceritakan Rasul-Rasul Dipeniru Kudus Sehingga mereka berbicara Dalam berbagai bahasa Yang bukan bahasa mereka Tetapi bahasa orang yang mendengarnya Sampai orang yang mendengar Mengerti apa yang mereka katakan Oke Ada yang kagum Mereka berkata Wow mereka membesarkan Allah Menceritakan perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Tetapi ada yang tidak mau percaya Lalu berkata Allah mereka itu sedang mampu oleh Anggur manis Nah Reaksi daripada Petrus Reaksi Petrus adalah Dia berdiri dan berkata Apa? Hai kamu orang Yahudi Dan kamu yang semua tinggal di Yerusalem Ketahui dan camkanlah perkataan ini Orang-orang ini tidak mampu Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang dipirmankan Allah Dengan perantaran Nabi Yowel Akan terjadi pada hari terakhir Demikianlah firman Allah Dan seterusnya Jadi Yang dikatakan oleh Nabi Yowel Sudah digenapi Dalam peristiwa hari Pentecostal Yang dialami oleh para rasul Jangan diklaim untuk diri sendiri Begitu Jangan diputar balikan Ya Harus hati-hati Lalu kalau kita baca lagi semuanya Seterusnya sesudah dia ngomong Penglihatanlah apa segala macam Maka 22 Dari semuanya itu Hoi orang-orang Israel Dengarlah perkataan ini Yang aku maksudkan Ialah Yesus dari Nasaret Seorang yang telah ditentukan Allah Dan yang dinyatakan kepadamu Dengan kekuatan-kekuatan Dan mujijat-mujijat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Jadi rupa-rupanya Semua itu mengacu kepada Kristus Yang menyatakan hal-hal yang luar biasa Itu kata rasul Petrus Kecuali ada lagi yang mengatakan Oh enggak begitu Ya terserahlah Aku lebih percaya pada rasul Petrus Daripada rasul-rasulan itu Yang selalu menyebut dirinya rasul Tapi enggak jelas Entah siapa yang mengangkatnya Katanya sih Dia dibilang Tuhan Saya enggak percaya Suri saja Saya cuma percaya rasul 12 sudah selesai Ditambah lagi oleh Paulus Kan begitu kan Maka kita-kita ini hanya menjalankan Fungsi ke rasulan Fungsi ke nabian Tapi kita bukan nabi dan kita bukan rasul Jadi jangan tambah-tambahin alkitab Jangan putar balikkan fakta Lalu atas nama kenabian kerasulan kita bicara Semau kita Hati-hati Mari tunduk pada alkitab Perhatikan Sehingga dengan demikian Kita tidak terjebak Fada fenomena-fenomena Jaman akhir yang salah ini Ya Bacalah seluruh alkitab Takluk kepada firman Tuhan Jangan berkajang Pada penglihatan Jangan berkajang Pada mimpi Jangan berkajang Dan menikmati kesalahan itu Tentu Tuhan tidak suka Kiranya Tuhan memberkati kita Jangan berkajang